yang lebih utama perilaku berarti kunci kunci ini ini kelakuan itu saya terus ini perlu saya jelaskan jadi kita harus istilahnya kita identifikasi dulu persoalannya persoalan apa persoalan di dunia itu kan masalah masalah-masalah apa itu bondo mungkin pangkat jadi sebenarnya saya itu mas dijak omongan bab nonton itu tapi ini perempuan mali saya jelas jadi ini urusan bondo pangwosong cukup mendandani perilaku supaya tadi sesuai laku negusti terus kali ini mas jam kali ulas dalu ini medal medal itu artinya gambarannya ini kan terlalu medal itu istilahnya roh ketemu roh kalau di lambang kan seseorang itu keluar dari rumah itu gambarnya roh metu kepanggil kali roh gue istilah yang mau wah semuanya lecor gambarannya istri saya mas pernah kan ini istilahnya membantu mas jadi kan jadi sebab akibat kan harus dilakui dilakui dengan nalar dan tirakat mas istri saya itu waktu itu juga ikut gandeng saya dalam kondisi mencari akibat dari sebab itu tadi eh jadi sebab terus ikut ikut mencari sebabnya itu saya itu mendirik laku tirakat mas waktu itu sampai sembilan hari sembilan malam tidak minum lah itu saja waktu medal saya berpikir tapi kalau tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin kan gitu terus akhirnya aku sudah memiliki teh mas saya ambil itu teh sendok teh itu ngalit buku aku seketah-seket seketah-seket seketah-seketah mas aku gendong itu tak teh-seketah sih begitu di kelamut-kelamut mas aku ini aku ini tidak ada kekhawatiran mas tapi aku tak hilangnya orang orang mati jadi aku kukuh terus akhirnya diunjuklah begitu begitu mungkin hampir berapa sendok lah biar mbak itu mungkin tenaganya kembali karena sudah luarkan gelasnya dipegang begitu menemukan langsung semua wulah pelas waktu itu sementara wah buku ku orang mati orang mati itu disaksikan oleh saudara-saudara saya teman saya saking buku ku masih sembilan hari sembilan malam itu saja mas setelah saya keluar nah ini saya terus kebalik tak tanya makanya kan tidak serta-merta tirakat itu masih dikasih tergantung tergantung bisa mati niroso bisa meninggalkan urusan duniawi tadi tidak terus akhirnya dia itu tidak memperoleh apa-apa mas itu ngipi terus urusan dunia semua artinya itu tadi berarti orang bisa ngelepas urusan duniawi orang bisa mati nirasane kan gitu mas makanya enggak untuk aneh kuru lesur kosong jadi makanya ini maaf ya mas ya tidak serta-merta wah aku kudusak mene dino mesti clear tidak bisa makanya orang jawa itu bekas sepuan itu batasannya ketemu tadi tidak ada batasan waktu, hari jam tidak pada kali aku melaku badirin pelampah tenggini tuban batasannya kan waktu aneh mas dukituban kan mas entah saya lakukan sedino setengah hari setengah hari seperempat jam itu kan tergantung orangnya itu kan mas nah itulah penunjang untuk mencapai tujuan jadi tirakat itu mas nah jadi itulah perjalan-perjalan supaya apa mas nanti nak tirakat itu untuk menghindari kegagalan itu harus tahu metodenya cara Ndk Noroso terus berapa kuat lesu kuat melek enggak begitu mas itu saya pengalaman berulang kali saya gagal ya terus akhirnya saya menemukan wah babarani tirakat itu orang terus mesti peh orang orang mesti kasih leh ya itu tadi harus mampu menghapus roso-roso seperti itu supaya terjadi roso kemurnian setelah rasa kejiwaan alamnya itu bisa terhapus maka baru wahyu atau kemurnian itu anumas apa itu ma wujud gitu loh mas itu caranya tadi bertanya apa sampai enggak bisa jawab bisa enggak terjawab apa Pak tadi sudah 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 apakah setiap orang melakukan tirakat itu hanya untuk tujuan tertentu suatu contoh misalkan seseorang mau misalkan punya cita-cita Pak bisa terwujud bisa harus dengan tirakat iya gini loh mas ya tidak harus tidak harus ya mau namanya kan tidak harus mas tapi kalau tadi kan mas tirakat itu kan sarana untuk percepatan itu aja jadi tirakat itu begini mas tirakat itu hanya penunjang mas yang lebih utama perilaku berarti kuncinya ya kuncinya ini kelakuan saya terus terus ini perlu saya jelaskan jadi jadi kita harus istilahnya kita identifikasi dulu persoalannya persoalan apa katakanlah gini persoalan di dunia itu kan masalah 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 apa itu bondo mungkin pangkat jadi sebenarnya saya itu wagah mas dijak omongan bab nonton iku nonton leh tapi nge pripun male kan nge saya nge jelas gini jadi nak urusan bondo pangmosong nge cukup nak mendandani perilaku supaya tadi sesuai laku ini gusti terus kali ini jam kali wulas ini medal medal ini gambarannya ini kan grio terus medal ini istilahnya roh ketemu roh di lambang kan seseorang itu keluar dari rumah itu gambarnya ruwe metu kepanggil kali ruwe yang mau gambarannya sehingga jam wulas itu jam ibaratnya mas wong loro manunggal menelurkan sebuah hasil kan waduk kali manunggal panjenengan nyonya terus kelahiran putra ini kelahiran mas terus apa itu itu lah kita jadi itu meneng 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 beneng beneng mas istilahin beneng ini mas kerosok terus beneng 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 mas jadi kita melihat tapi tidak tidak seperti tidak ada apa-apa dan tidak ada bayangan apa-apa ya mas contohlah disitu mas di tarap-tarap pembelajaran untuk mencapai kening itu tadi biasanya banyak gangguan loh mas maaf ya ini saya tidak nakut-nakuti makanya saya mau ngomong begini mas mau nak kepingin terus saya menceritakan itu mau takut tapi kalau tidak saya jelaskan nantinya ada hal seperti itu lari gimana itu harus gimana ini ganteng saya ditanya saya harus memberikan penjelasan jelas-jelas ini contoh gini mas ya saya itu pernah namini tarap belajar gimana padanya setempo plek meneng silo enggak boleh obah maksudnya nggak obah tapi nggak jangan terlalu anulah padanya wajar namini urep kok orang obah kan tapi nggak berusaha kayak uang mati kan gitu lah memang ada nyamuk ada mungkin digermeti semut apa-apa apa-apa lah nanti harus tabah semua jadi pada waktu itu saya pernah mengalami ketakutan yang luar biasa jadi saya itu sempat mau lari terus saya itu ingat ingat-ingat ini aku nak melayu gagal kan gitu di belakang saya itu seakan-akan ada raksasa yang berjalan mas jadi seperti tiang listrik itu mas jalannya diyak diyak itu mas jadi gemet bumi itu bergetar terus sepertinya yang hitungan ketiga itu mas pas di kepala saya ini saya sempat mau loncatkan mas ya saking takutnya terus akhirnya aku nak loncat gagal ini akhirnya saya tahan pas dis itu saya tahan begitu tidak terjadi mas terus itu saya terasa diguyur es mas terus mungkin gini mas mas hilang dari rasa ketakutan yang sangat luar biasa itu menimbulkan koyok-koyok digyur es itu mas terus 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 baru kali itu mas terus saya setelah matur apa istilahnya dalam penyampaian kepada jagung salah yang mau kuasa setelah selesai saya itu terus menghayati wah iya seng kok ngono ya so ampe aku ketakutan yang luar biasa lah wah ini berarti wong ku ditabah terus berarti menghadapi rasa takut lah makanya kan ngeten mas kadernya kan ngeten digambarkan di pepayangan butorak gede ini ngeten pada kali ngeten berbetapa besarnya kebutuhan kita kan ngeten namun ya harus kita mampu mengalahkan itu ini bukan semata urusan finansial loh mas bagaimana kita melawan apa itu ngeruii sikap jengki serai kita senantiasa terus ngeten mas nge senantiasa batin ucap batin kita itu nyewon pangapuro kali yang mau suci itu terus mas supaya apa itu kita diberi pengampunan karena yang sakit memberi pengampunan nge yang widin nge yang mau suci nge mas ngeten deh jadi ini tugas kita jadi kena apa wong kondungu gak mandi karena itu mas soro ngumbah iwak pitek ini kurang resik ini coro apa dimasak apa mentolo mas ibaratnya jangan maaf ya kasar air pokok masih ada kotorannya maksudnya apa dimasak itu namanya gak resik makanya kudung resii kotoran-kotoran di dalam jiwa kita di dalam berucap pun kondungu mas misau ini gua enak coro namanya tiang kan tetep punya amarah punya keburukan tapi kan kudutip peper ada kena nasuh tapi nasuhnya budi suci budi lu hur mas wong kaya sikap kena ngamuk ngamuknya jejek no bapu bener gitu loh mas ngandani sing keliru maten deh mas itu di dalam praktek kehidupan maten maten mas di jaman sekarang ini pak lato orang yang hidupnya itu sombong tak kabur tapi kok banyak dikasih rezeki banyak sukses itu bagaimana pak lato ya gini nah yang situ biar situ mas ya monggo kan gini mas kalau kan seorang bahasa umumnya resiko ditanggung penumpang langan tanpa apa di ini kan pun ngerti sombong iku sopo geteng iku sopo jahat iku sopo kan kita tahu mas berarti hidupnya dia diperlakukan oleh sikap-sikapai setan sikap-sikapai begecil kan ngomong mau lah mas lana wadw terus ningali nikundok contoh-contoh kesuksesan dari orang yang menurut ajaran melanggar kok ditiru lah ngomong apa mas lho sukses tuh hak setiap jangan mengukur masalah finansial loh mas nak kulas yang diukur masalah nalar betul pak masalah bondo yang keukuran terus itu muter gatuk mas yang tunyo niki ngerti lah dini kok dilok bondo dinyo ngih kersani ngerti lah mas ini ku kan ini ku kan mau melok menderek istilahnya tapi kampun dikuduk-dukkan dikudukkan dikuduk atur kewinan bondo dinyo itu bahaya nak ranti adai di toto sebab mempengaruhi kejiwaan itu jadi ini harus diang sombong wawu tapi nyuntuh mas orang langgeng rampun lah orang langgeng putar langgeng langgeng gini waw terimok eh anda pasor orang-orang rumah saya ini pokoknya masuk sampai sekali-sekali mendukung bondo makanya terjudul padahal aku nak diurusan bondo dia sedih kalau terus-terang aku ini ku sintet mas orang-orang ketemu wong sugeh bulat balik mas nartoh ini orang saya itu makanya tidak takut mas istilahnya aku nak kepadu wong sugeh yang sombong gageh dan nak wani tapi paribasanya nanti angbutin gadaan ini ku kok wong indui buti diperkertisi yang sayi paribasanya aku kan nyembah tak sembah mas itulah ngomong jadi aku takut aku nak ngomong jujur ngomong apa ini aku ngomong pedih mas tapi nak ngomong sugeh sesombong kereo ya wani kan ngomong kan ngomong ngomong-ngomong ngomong ngomong dinyak gampang pokok genta ini ngomong lah mas orang sakit malah disombong koyok-koyok radihartikan kita podoh-podoh kita kan ngomong kan ngomong itu harus disadari oleh mereka tapi kan aku orang pengen ngomong 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 jadi bagian kolok-kolok ini ngulik pangan mas korupsi ngapusi bagai bandanya negara ditutupi dengan segala cara lana ini pun wayai mongsa ngomong 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 nand muchas begit ngomong ngomong gomong ngomong ngomong ang ngomong ngomong либо ngomong ngomong nangani langsung tapi lagi-lagi kudungan ku jiwa sing jujur aja sampe ngakali rakyat ingat lemas harus dibuat tata nasing bener supaya nopo tujuang ikut tercapek matel lemas rata-rata ini kan wantan mas programnya saya praktek kaya dukok kan ngantan leh nikileh mas dong gudek-gudek proyek ujung-ujung edo disunati mas ngeproyek singurani nilai manfaat ngantan leh maaf leh mas pulau ngalik ada mas atas tembulu ini kemas contohnya kono tanah dinas pertanian 35 hektare gini kau sini mau randu mas randu ini ku pertahunis widak juta lalu kembali pegawain itu eh punya andat kompoten langsung iku nak caro awal ini ku mikir iku genono nilai manfaatnya kan gue lingkungan bulu merikida tidak mohon dilok tak tidaknya kebuluan ngapoto mau bagaimana masyarakat bulu tuh di jembatan di pemerintah supaya bisa ikut berbagi peran berbagi tanggung jawab dan berbagi hasil makanya digawak no mo using ceto wong gandeng orang we kan ngoteng mah ngutiga w jogging treka playing folk peternakan ngapai hijauan makan ternak diku koyok-koyok ngoteng lah mas yang pintar-pintar kadaman desain ngoteng ku arunya seperti itu mas diselesaikan edi sambulu niki opo potensi nih singinono nilai manfaatnya kanggu kemaselatan itu dirampungin negara kudumi lo mikir mas saat ini kan ngerti gak harus diri mas rame nih ninggone pilihantok mas nak wesdadi orang ngerti oposin dilakukan lagi lah maaf nih ini bentuk kritik saya terhadap DPR di pejabat nih begini saya yang saya nggak saya mas ini ngerti sebutan saya leh singkul kritik kadangnya butan saya juga lagi ngerti ngerti masyarakat sendiri yang yang menilai ngerti lemas lagi ngerti belarang-belarang untuk mereka memang ngerti manggih spiritual itu nak wong belajar spiritual hasilnya apa hasilnya usah ngomongin iki kanggung benakno negara kanggung benakno bangsaan emas ojo mo kanggung benakno kelambini kanggung benakno maafi tempat peribadatan ini ngurano nilai manfaat kanggung masyarakat saya tidak melarang menata peribadatan atau bajunya agama tapi nilai yang bermanfaat ini ngerti nonton ala reti tah supaya orangnya uangnya itu buat keinginan berbuat eleh maling itu tugasnya guru-guru apa ini itu yang ditek apa ini pun di tugasnya itu buat ditek-ditek ngerti nanti hake wong sing raro tatanan maksudnya ada wong sing apatis mas ndak mau tahu walaupun ngerti mangi ini kuna akun darah ini us gagal mas lawan kok rah nak jengene urep kok ya doyan mangan doyan nyandang koral apa-apa ini kuna coro jawa nih batang urep mas ya kan ngerti ngerti manfaatnya apa-apa lah ini kok di ngoni mas nih uleh lepada kalian jenengan iku mas nak jenengan daripada mangan turut kalau pendemai manbun kita ngetik ngetik ngetiknya mas batang urep pake nigi ngera gunanya kok lah itu kan iku nengguni bab pada iku menengguni kita sebagai apa-apa monggo kudu nenggunanya sing apik kanggo diri pribadi keluargane lingkungan dan seterusnya motel emasora jodhati batang urep orang gaju sih iku jodhati batang urep menyandangnya api-api mas jaluk mangane enak-enak sobimas kirokirok untuk non negara apa kalau kan untuk no keluargane apa lo ini lemah contoh jadi orang itu kan harus koreksi aku kono nilai manfaat apa lo kok yora ngurang greswara kutangnya turu kotangnya turu mangan nganteng mas lawa yopo lu yuk dikulah oporak mikir dosa sampai sembuh pangan iku kan nganteng orang mikir ilmu miku gano manfaat kan gue ngake jari pinter leh jari kepengen untuk kebecian leh kebecian itu tindakan mas lah hari ini kan kata sengduk lintu wong iku lapek orang ngono orang ini lho padang urep kok apik lah seng apek itu melakukan tindakan kebaikan ya wani korban wani mati bahkan demi kebenaran itu perlu mas desa iki mas kalung sepuluh hewu melarat ya rawani kok ke demi kebenaran kok pilih apik apik kondi mas ya itu mah mau bisa ngomong tau apik ngomongannya saya ku tapi nyatanya ku dicocoknya mas makanya wong jawa ini nak ngucap ku 200 juta ya betul wong jawa lah mas wong ini ku nengotan Terima kasih telah menonton